Halo guys jumpa lagi dengan saya Novin di channel Mata Dewa 66 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara update firmware untuk Midas Pro2C yuk kita coba Oke langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita download dulu firmware nya di Midas Pro2C di websitenya setelah kita download ini saya sudah download dl23.4.6 nah ini untuk pembernya untuk Pro2C dan Pro2 nah untuk membuat awal biar kita bisa update kita harus menggunakan flashdisk di sini saya sudah gunakan flashdisk dan kita harus membuat new folder dan kita ubah new folder itu menjadi dl2upgrade kita rename menjadi dl2upgrade seperti ini setelah selesai baru di dalamnya jadi nggak perlu kita ekstrak lagi file yang kita download tadi itu kita masukkan ke folder dl2upgrade setelah kita selesai kita masukkan ke folder dl2upgrade baru kita keluarkan flashdisk nya oke setelah itu baru kita ke protusi kita upgrade disana ya oke sekarang kita sudah sudah download download file-nya dan kita masukkan ke flashdisk setelah kita copy flashdisk sekarang kita masukkan ke USB di protusi oke oke sekarang bisa kita lihat disini dia sudah memberitahu bahwa ada firmware di flashdisk tersebut yang perlu kita lakukan adalah sekarang kita ke home setelah itu kita ke preference kita ke upgrade kita ke upgrade nah disini kita pilih salah satu oke kita pilih yang atas kita klik ini tampilannya untuk update-nya ini tampilannya untuk update-nya akan merubah file zipnya itu untuk sekarang sudah mulai processing untuk update-nya sambil kita tunggu pastikan untuk koneksi dll251 dan protusi itu sudah terkoneksi disini nanti bisa kita lihat apa aja yang terkoneksi dengan midas protusi mc1 dsp dan iobox disini terdetek dll251 ada satu unit oke sekarang kita select all kita select all oke nah baru kita update now nah disini ada peringatan eh jangan sampai eh nanti pada waktu update itu untuk kelistrikannya benar-benar dijaga jangan sampai ada mati listriknya oke sekarang kita upgrade now what you like to backup your show eh tidak perlu dia minta apakah minta di reset konsulnya tidak perlu oke sekarang processing untuk upgrade-nya jadi dia eh pertama yang upgrade itu adalah di mc-nya nah disini bisa kelihatan bahwa pertama yang upgrade itu adalah untuk master control id satunya dia sekarang lagi upgrade setelah di mc-nya baru di dsp-nya di upgrade dan di dl251-nya juga di upgrade sebelah kita tunggu terima kasih terima kasih kalau di 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 kita terkoneksi dengan DL251 ini ada 2 unit atau 3 unit atau lebih dia maksimal 6 unit dia akan terdeteksi semua disini jadi semua koneksi yang ada di produksi itu terdeteksi semua Ayo boxnya misalkan kita koneksi ke DL231 atau ke DL yang lain dia pasti akan muncul disini sekarang berarti kita koneksinya menggunakan DL251 disini kelihatan DL251 sekarang masih upgrade untuk sekarang DSP nya sudah proses untuk upgrading disini disini untuk yang MC nya MC1 nya dia sudah selesai sekarang untuk DSP nya yang upgrade oke sekarang di DSP sudah sukses sekarang di DL251 selesai oke setelah di DL251 sudah sukses untuk update nya dia akan keluar seperti ini jadi kita harus mematikan produksi secara manual setelah dia otomatis restart setelah itu kita manual mematikan seperti di matikan mixer produksi seperti semula oke kita coba oke sekarang upgrade sudah finish kita tekan quit dia akan restart setelah restart setelah restart kita matikan lagi secara manual kita tunggu selesai sampai di screen itu black screen nah sekarang kita akan restart manual setelah dia booting ke menu awal produksi sekarang sudah oke 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 sekarang kita akan mematikan sekali lagi ke home preference kita shut down system oke setelah kita shut down jangan lupa flash disk kita cabut kita tunggu sampai di layar oke dia masih booting oke sekarang sudah black screen kita matikan powernya setelah setelah kita matikan baru kita hidupkan kembali 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 oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di ujung, sebelah kiri bawah, ini adalah sudah update-an yang kita download tadi, 3.4.6.9. Oke, sekarang Producee sudah update firmware terbaru. Oke, teman-teman, itu tadi cara update firmware di Midas Producee. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, like, share, komen, dan subscribe di video ini sampai ketemu di video berikutnya. See you.